Halo teman-teman, kali ini agak siangan dikit nih, kita lagi ada di jalurnya tembusan muncul dari Sadang nah ini nih, yang depan kalian ini jembatan Sadang, nah bawahnya ini, ini jalur yang muncul nih kalau yang sekarang saya alih ke arah Sadang, di depan tuh ada tempat akan enak nih, cuma saya belum pernah nyobain saya mau nunjukin situasi perempatan Sadang, dan sebagaimana diketahui di Purwakarta ini, dari jalur Sadang-Cikampek sampai ke ujung barat di Jigania, Lampu Merah Purwakarta cuma ada 2 biji yang pertama yang ini, lalu lintas Sadang, yang kedua yang di arah Jigania, Lampu Merah itu jadi difungsikan Lampu Merah kuning hijau dan pengendaranya nyangkut aturan, merah berhenti, jauh jalan kuning hati-hati kalau yang tempat lain, kebanyakan persimpangan itu cuma Lampunya Kuning dan dibikin, dibikin, gimana, pokoknya dikondisikan, kalau mislewat situ, kalian harus berhati-hati kalau nggak dikondisiinnya, dibikin satu jalur atau satu arah nah ini daerahnya udah masuk perempatan Sadang, nah disini tuh banyak dealer, dealer mobil disini ada juga Nissan, lalu di sebelah sana, lagi di belakang ada Liatsu, dan disini juga ada rumah keramik kalau yang kalian buat lagi renovasi rumah, bisa beli keramik disitu dan juga disini tuh ada gudang bulok, ini, sebelah kiri saya nah buat kalian yang suka perpanjang SIM, biasanya disini nih, tiap hari Rabu SIM keliling pagi-pagi nah ini perempatan Sadang nih, sepertinya gini nih, kalau agak siangan dikit yang sepi ini ramainya kalau pagi sama sore, yang berangkat kerja sama yang pulang kerja ya kalau siang-siang gini ya, banyaknya yang lewat ya bus antar kota nah, kalau yang bus antar kota itu udah nggak boleh masuk ke kota Purwakarta jadi, kalau dulu kan Prima Jasa masuk ke kota Purwakarta dia bisa ngambil penumpang ke sana, kalau semenjak ada kecelakaan di belakang di daerah jembatan Sasak Besi, yang ngelibatin bus Prima Jasa sama warga dan ada beberapa korban jiwa, peraturan pemerintah nggak boleh lewat jadi abis itu, yang dari arah Cikampek, menyusul jalan arteri Bungur Sari lalu belok ke arah langsung masuk ke tol kalau yang ke arah Bandung biasanya masuk tol Cie Sadang mereka keluar lagi di tol Ciganea, buat ngambil penumpang karena disana ada terminal ini yang jemuh ya gini nih lampu merah, nah cuma jeliknya gini nih, ini lampu merah cuma ada satu nih depan, yang sebelah sana nggak ada, harusnya kan ada ya sebelah sana itu harusnya ada kalau yang paling depannya nggak kelihatan nih lampu merahnya nih harusnya kan lihat sebelah sana sekarang lampu merahnya udah nyala nih udah dulu kemarin-kemarin sempat dikomplain nggak nyala dan tau lah pemerintah kita kan gitu bukan kewenangan saling melempar ini bukan kewenangan dinas perhubungan ini kan di bawah dinas perhubungan ya kalau lampu merah tuh atau PU kalau kurang ngerti nih kalau dinas terkait itu saling melempar nih tanggung jawabnya bukan di pemerintah kota tapi pemerintah provinsi ya iya saya juga tau lah kalau kewenangan itu kan untuk menjawab masing-masing ya ya tapi ya kan ngerti namanya koordinasi nggak sih pernah denger kata-kata koordinasi nggak pemerintah itu ya tinggal misalnya disini atau info dari warga disini kewenangannya bukan kewenangan Pemda ya Pemda udah tau masalahnya bahwa ya koordinasi lah atau info ke pemerintah pusat itu ke pemerintah provinsi ini buat ini nih asetmu nih nggak bener nih ini kan muncul fasilitas yang menunjang warga gitu kan tinggal bilangin aja gitu nih apa susahnya gitu kan komunikasi kan basic banget ya itu hal yang berdasar gitu temen-temen teratur arus kendaraan ketika ada persimpangan kalau nggak ada lampu merah ya orang bisa saya enaknya kan dan juga kalau misalkan saya enak potensi kecelakaan pasti lebih tinggi kalau potensi kecelakaan yang rugi siapa ya orangnya yang lebih rugi lagi siapa negara temen-temen jasa haria itu harus bayar denda harus bayar oksuransi kan tuh mahal itu Aduh ini mah curahan hati warga yaudahlah temen-temen terima kasih ya vlognya sampai sini aja dan terima kasih yang sudah menonton dan peduli ya Assalamualaikum bye bye